Intro Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Toraja, langsung meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Toraja Utara. Bersama rombongan, Nurdin Abdullah meninjau pembangunan Jalan Poros Rantepau, Tikala, Pangala, yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 1 Oktober 2020. Gubernur Sulsel yang didampingi PJS Bupati Toraja Utara, Amson Padolu, yang dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan, destinasi wisata yang ada di Toraja adalah kelas dunia, sehingga harus didukung dengan pembangunan infrastruktur. Nurdin mengatakan bahwa Toraja adalah daerah yang indah, sejuk, dan alamnya sangat luar biasa. Sayang, infrastruktur jalan menuju kawasan wisata saat ini masih sangat rusak. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen membantu pemerintah daerah untuk membenahi akses jalan yang lebih baik ke sejumlah objek wisata. Nurdin berharap, tahun ini sekitar 40 persen akses jalan ke seluruh kawasan wisata akan dituntaskan, sehingga tahun depan bisa sampai 70 persen, kata Nurdin kepada sejumlah wartawan. Profesor Nurdin mengaku paham dan mengerti dengan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sehingga diharapkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui program hibah jalan daerah bisa mendukung perkembangan wisata di Toraja melalui perbaikan infrastruktur. Ketoraja ini daerahnya indah, sejuk, dan alamnya sangat luar biasa. Sayang, karena infrastruktur jalan menuju kawasan wisata, sehingga saya kira kalau orang berkunjung sekarang ke Toraja, mungkin waktunya bisa ditempu dalam waktu cepat. Tetapi akses menuju ke kawasan wisata habis waktu di jalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2019, kita terus mendorong infrastruktur jalan. Tahun ini harapan kita kira-kira 40 persen akses jalan ke seluruh kawasan wisata kita tentaskan. Tahun depan harapan kita bisa sampai 70 persen. Nah, ini penting sekali karena Toraja ini adalah salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara. Mudah-mudahan ya, tentu kita ketahui bahwa kemampuan pemerintah daerah, terutama Toraja Utara, maupun kekakakannya Toraja, itu sangat terbatas. Sehingga diharapkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.